Sahabat Obatin Sawam Semoga kalian semuanya sehat selalu ya Dan bagi yang sakit semoga kalian lekas sembuh Oke kemarin kita sudah bahas ya tentang Macam-macam fungisida untuk Tumbuhan pada masa vegetatif ya Dan kali ini Obatin Sawamu akan membuat video tentang Macam-macam fungisida untuk tanaman pada masa generatif Agar petani tidak salah ya dalam memilih fungisida Baik untuk yang masa vegetatif ataupun masa generatif ya Karena kalau salah bisa menyebabkan Contohnya kalau menggunakan diviconazole ya Maka tanaman itu akan menyebabkan Terdil atau terhambat ya pertumbuhannya Dan untuk penggunaan pada fase generatif ini Generatif ini digunakan untuk Mempercepat ya proses Pembentukan bunga Menjerempakan bunga Dan pengisian bulir-bulir Contohnya tanaman padi ya Dan untuk itu mari kita lihat dulu ya Intro berikut ini BOOM Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!